Pertanyaannya bagus, bolehkah pakai bracket saat hamil? Jadi sebenarnya selama hamil, seringkali pasien sudah melakukan perawatan bracket sebelumnya atau pada saat hamil juga menginginkan pemakaian bracket baru Jadi sebenarnya untuk pemakaian kawat gigi itu sendiri pada saat hamil itu tidak ada kontraindikasi atau tidak ada halangan sepanjang yang harus diperhatikan hal penting adalah kesehatan dari jaringan periodontal atau jaringan penyangga giginya kemudian juga oral hijin atau kebersihan rongga mulut ibu hamil tersebut Artinya sebelum hamil atau selama hamil sudah mempersiapkan atau membiasakan dengan oral hijin yang terkontrol dengan baik bagaimana pembersihan karang giginya yang rutin, sikat giginya yang optimal dan kemudian juga melakukan kontrol rutin bagi yang sudah memakai kawat gigi kemudian hamil maka hal tersebut insya Allah tidak akan menimbulkan masalah apapun dan bukan menjadi kendala dan tetap bisa melanjutkan perawatan bracket tersebut hingga selesai atau sudah melahirkan penting disini poinnya adalah menjaga kebersihan rongga mulut dan kontrol rutin ke dokter spesialis ortodontisnya waktu yang tepat untuk pemasangan bracket atau behel saat hamil sangat dianjurkan setelah melewati 3 semester pertama karena biasanya untuk masa 3 semester pertama itu sering terjadi hiperemesis atau morning sickness yang ditandai dengan sering muntah karena mual adaptasi terhadap hormonal yang hamil, sedang hamil kondisi ini akan membuat ibu hamil harus lebih ekstra yaitu banyak berkumur setelah muntah dan tumbukan asam dari muntahan yang berada di rongga mulut itu juga harus dibersihkan oleh karena itu dihindari untuk 3 semester pertama namun untuk 3 semester kedua sudah bisa dilakukan untuk pemasangan bracket dan tentunya ini dilakukan dengan kekuatan yang ringan sehingga memberikan rasa nyaman ke ibu hamil dan juga pergerakan gigi lebih smooth atau lebih perlahan dan kemudian yang perlu diperhatikan adalah kesiapan dari ibu hamil di 3 semester kedua itu secara fisiknya untuk bisa melakukan kontrol dengan rutin artinya dengan kesehatan janin yang baik ibu sehat, ibu hamilnya sehat maka perawatan kawadiki dan kontrol rutin akan bisa dijalani dengan baik ada pun tips menjaga kebersihan selama perawatan behel atau bracket saat hamil satu prioritasnya untuk menjaga oral hygiene maksimal yaitu dengan cara sering sikat gigi upayakan setelah habis makan dengan kumur yang seksama memakai pasta gigi yang cocok atau yang lembut yang dirasakan nyaman kemudian memakai sikat gigi yang lembut pula sesuai anjuran dokter dan yang perlu diperhatikan adalah pada saat malam hari sebelum tidur harus tetap mengusahakan untuk bisa sikat gigi dan kumur dengan bersih kemudian tips selanjutnya yang kedua yaitu untuk berusaha selalu berkumur air apabila setelah makan bila tidak sempat melakukan sikat gigi selalu banyak minum air putih dan tips yang ketiga yaitu pola makan atau menjaga pola makan sehat dengan benar konsumsi vitamin dari dokter spesialis kandungan kemudian juga makan makanan yang banyak mengandung serat dan vitamin seperti buah dan sayur mayur ukurannya tidak boleh besar sehingga tidak berisiko untuk melepas atau membuat bracketnya lepas kemudian juga yang sangat penting adalah tips keempat yaitu mengunjungi dengan rutin atau kontrol rutin ke dokter giginya dari situ akan dapat terpantau kondisi jaringan penyangga giginya termasuk gusinya meminimalisir untuk terjadinya iritasi kemudian juga melihat kondisi kawat atau bracketnya dan memenantau pergerakan gigi yang diinginkan demikian semoga bermanfaat dan sampai jumpa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati